Guys, guys, apa penghubungan, apa penghubungan? Pocobok, BLCW, yang penting subscribe. Kalau nggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sahabat semua. Kembali lagi, jumpa lagi di dapur SM. Kali ini aku mau luprak lagi di dapur. Saya lagi batuk ya, jadi suaranya agak-agak gimana gitu. Hari ini saya mau bikin cemilan, cepuluh, cebelas. Ini dia, ini saya siapkan setengah kilo tepung ketan putih ya. Tepung ketan putih setengah kilo atau yang beli kemasan. Dan di sini mau saya tambahkan tepung ketan hitam untuk beberapa sendok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kurang lebih lima sendok ya. Lima sendok makan. Kita aduk sampai merata atau tercampur. Kita tambahkan sedikit garam. Sedikit garam ya. Ini saya pakai setengah sendok teh, kurang lebihnya. Terus, masukkan juga kelapa parut ini ya. Saya baru beli kelapa parut ini satu, tapi kelapanya kecil ya. Kelapanya kecil. Saya belinya satu, tapi kelapanya kecil ini. Saya tuang langsung ke sini. Tuh, saya tuang sama plastik-plastiknya. Plastiknya nggak ikut, maksudnya. Kita buang plastiknya. Kita aduk kelapanya. Kita campur seperti ini. Terus, sesudah itu, kita tambahkan santan. Di sini saya siapkan santan 300 ml ya. Kita pakainya seberapa nanti, kita lihat aja. Ini santannya, santan hangat kuku. Kita tambahkan sedikit, demi sedikit. Boleh menggunakan tangan ya, supaya lebih percaya diri dan lebih gampang mendeteksi. Apa itu mendeteksi? Ya, gini deh. Ini saya sudah cuci tangan ya, guys. Tangan saya sudah bersih. Kita aduk-aduk seperti ini. Kita tambahkan lagi santannya. Sedikit demi sedikit. Supaya dia menyatu. Ada yang tahu saya mau bikin apa? Ayo, komen. Yang tahu aku mau bikin apa? Ayo, komen. Yang tahu, simak ya. Sampai selesai. Kita mau bikin cemilan. Karena musim hujan, jadi pinginnya nyemil mulutnya. Pinginnya bergoyang mulutnya. Kita adunin terus ya, sampai adonannya kalis. Sampai tercampur. Jadinya seperti ini ya. Ini, 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 ini udah kalis. Tinggal kita bentuk. Dan santannya ternyata cukup untuk 300 milik. Pas banget. Kita bentuk sesuai, sesuai keinginan kita. Mau dibentuk seperti apa? Terserah, suka-suka saja. Saya mau bentuk seperti ini saja ya. Terus mau saya goreng. Seperti ini. Ini. Terus mau saya goreng ya. Saya sudah panaskan minyak di sana. Kita panaskan minyak secukupnya buat menggoreng. gorengnya dengan api sedang saja. Bentuknya sesuai selera saja. Tidak dipaksakan. Untuk lonjong, kotak, ataupun bulat. Suka-suka saja ya. Ini, sembilannya gampang sekali bikinnya. Sambil buletin, kita langsung masukkan ke pengeringan. Selamat menikmati. Sambil dibalik ya. Supaya tidak gosong. Supaya matang merata. Supaya tidak meledak-ledak. Atau supaya tidak loncat-loncat-loncat. Setelah matang sempurna dan terpisah satu sama lainnya, boleh kita angkat ya. Boleh kita angkat dan tiriskan sejenak. Masukkan gulanya, gula putihnya. Ini mau saya bikin karamel. Tambahkan air secukupnya. Masukkan daun pandangnya. Supaya wangi ya. Kita masak sampai membentuk karamel. Sampai berubah ya. Berubah menjadi karamel. Sampai larut. Kita masak terus. supaya tidak kering tidak menempel di bawahnya sampai airnya sedikit menyusut ya supaya nanti tidak terlalu banyak adukannya sudah mulai berat adukan gulanya gula sama airnya sudah mulai berat tambahnya gulanya sudah mencair boleh kita masukkan sudah mulai berat kita masukkan masukan yang sudah digoreng tadi ini dia yang sudah saya goreng kita masukkan ke sini ini gorengan terakhir kita masukkan ke sini terus kita aduk terus seperti ini sampai larut semuanya sampai merata semuanya kita atur terus ya sampai sayurannya ini menjadi bentuk kristal kristal sampai menempel ke semua sampai menempel ke semuanya ini sudah mulai berat ini sudah mulai kering ya sudah mulai mengoring dan sudah kelihatan kelihatan lemanya sudah berubah sampai menempel ke bawah sampai menempel ke bawah apakah sudah ada yang tahu ini apakah apakah ada yang tahu apakah ini sudah ada yang tahu belum nah itu dia tuh ada yang bisa jawab ternyata ini adalah adalah nah itu dia tuh pinter ini adalah ya yang jawab benar berarti nilainya seratus ternyata ini adalah apa teman-teman sampai beledak-ledak atau meletup-letup ya sakit empuknya ini yang masak sampai keluar kristal-kristal bumbunya ini sampai emang kristal sepertinya sangat enak sekali sangat lezat sekali sangat cocok sekali untuk kita nikmati dengan secantir teh kopi ataupun ya kan ya kan tuh tuh mantul pokoknya ini judulnya lemuk jinuk kayak yang bikin ya kan yang bikin itu menyesuaikan 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 yang bikin jadinya lemuk jinuk jinuk ini adalah gemblok gemblok ketan hitam ala dapur SN gembloknya lemuk jinuk jinuk kayak yang begini yang pokoknya siap untuk kita makan dan kita eksekusi terima kasih buat sahabat semuanya jangan lupa like komentar juga subscribe terima kasih Assalamualaikum ini dia hasilnya gemblok ketan hitam ala dapur SN bikinnya sambil lari-lari tapi rasanya luar biasa manisnya pakai pol selamat mencoba selamat menikmati terima kasih buat semuanya bye bye Assalamualaikum selamat menikmati